Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, selamat datang di channel Gembala Kristus. Sebelumnya jangan lupa share video ini, dan bagi yang belum jangan lupa subscribe Gembala Kristus. Terima kasih. Shalom sahabat Gembala Kristus, apa kabarnya hari ini? Saya berdoa biar setiap kita tetap berada dalam kasih setia Tuhan. Saya percaya tentu banyak yang kita alami dalam beberapa bulan yang terakhir ini. Dan terkadang apa yang kita alami, apa yang kita lihat, kadang membuat kita takut, cemas, dan khawatir. Tetapi hari ini Tuhan Yesus mengatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Mari sahabat Gembala Kristus, sesuai dengan topik kita, yaitu the power of prayer, kita mau melakukan 3M. Memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan membaca firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Oleh karena itu, jangan menyerah, hanya karena keadaan yang sulit, kuatkan dan tegukanlah hatimu. Percayalah bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Hari ke-26, judul renungan kita adalah percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Terdapat dalam 2 Korintus 1, ayat 3 sampai 11. Di dalam 2 Korintus 1, ayat 9b, firman Tuhan berkata, Perjalanan pelayanan Paulus sangatlah luar biasa. Paulus pernah mengalami berbagai kesulitan atau penderitaan, tetapi Paulus tidak hilang pengharapan kepada Tuhan. Sebaliknya, Paulus menaruh pengharapan sepenuhnya kepada Tuhan, karena Tuhan yang sanggup menolong dan menyelamatkannya. Diizinkannya, masalah atau persoalan terjadi dalam kehidupan kita, agar hidup kita bergantung kepada Tuhan. Kita harus mengandalkan kekuatan Tuhan, jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Alkitab mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Terdapat dalam Yeremia 17, ayat 5. Percaya kepada Tuhan berarti membawa semua aspek kehidupan kita kepada Tuhan dalam doa. Tuhan berkata, mintalah, maka akan diberikan kepadamu, carilah, maka kamu akan mendapat, ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Terdapat dalam Matthew 7, ayat 7. Terima kasih sahabat gembala Kristus telah menonton video ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.